Hai, saya Mary Riana dan hari ini seneng banget ketemu dengan sahabat lama berkolaborasi dengan sahabat lama, Aldo Sinarta Banyak yang pengen tau nih, kira-kira memang jadi fotografer itu cita-cita dari kecil? Awalnya sih aku emang demennya tuh emang yang berbau dengan art mis, jadi dari kecil emang demen banget gambar Tapi sejak kuliah aku ambil desain gratis, aku tetep-tetep bikin yang berhubungan sama gambar Tiba-tiba ada mata kuliah foto, tapi dulu masih belum terlalu demen foto sih, jadi setelah lulus aku editin foto orang Setelah itu malah, kok kenapa enggak aku foto sendiri aja ya? Dari situ baru coba Nah tapi kan banyak juga nih anak-anak muda sekarang, fotografi itu dijadikan hobi Tapi jarang yang akhirnya membuat itu menjadi sebuah profesi dan bisa sukses Nah terus apa yang membuat kamu dari hobi, akhirnya jadi profesi Karena emang kita fashion, pokoknya suka amat bidangnya, terus kita fokusin terus, konsisten, lama-kelamaan feelnya dapet Akhirnya ya semua dikerjaan dengan hati juga Susah nggak sih? Sebenarnya balik lagi sih, kalau dia idealisnya terlalu tinggi, dia nggak bisa jadi profesi Karena dia pasti punya persepsi, menurut gua ini keren gitu, tapi menurut padahal pasarnya nggak menerima itu Jadi kalau mau jadi profesi, itu istilahnya kita harus turunin idealis juga, kita harus servis, kita harus ngikutin pemawan klien, customer-nya Tapi tetap kita harus ada ciri khas dan talent, tetap menunjukin kita dan bisa fashion juga Itu bener banget sih Karena kadang-kadang kan it's not just about you, but actually it's about them Masih inget nggak sih job pertama waktu itu membuat apa? Job pertama aku pernah buat buku tahunan Iya, tapi dari situ belajar kita menghandle klien, terus servisnya harus bagus Kalau saya ngeliat, portfolio-nya Aldo juga banyak banget dan sering banget dipercayakan oleh artis-artis public figure di Indonesia Untuk Aldo meng-capture momennya Nah itu apa titik baliknya yang membuat Aldo bisa dipercaya oleh public-public figure seperti ini? Emang kalau Aldo ada kebetulan yang kalian kenal, aku pasti coba proposing, mereka suka Dan makanya World of Out-nya jalan, mereka akan rekonstruksi Tapi itu menunjukkan bahwa di bidang apapun juga harus berproses Bener, terinspirasi sama yang lain juga Emang pernah menerima? Terima kasih Karena nggak semua ada di foto doang, tapi servis sih, aduh banget Karena kalau bidang ini walaupun kita jago tekniknya segala macam tapi kita attitude dan mannernya kurang Mereka juga males sih untuk mengerikit gitu Karena bagaimana menunjukkan kita fotokan manusia Karena belum kebanyakan objek bergerak semua Kalau buat saya pribadi, ketika sesi pemotretan itu yang paling penting sih Apakah fotografernya itu bisa membangkitkan mood? Bener, karena mood itu istilahnya kelihatan banget auranya Kalau misalnya dia moodnya udah kurang bagus, kita mau foto gimana pun nggak keluar aja gitu Aldo juga diberikan kepercayaan untuk mengabadikan momen berharganya dari Radika Dika dan Anissa Nah, gimana tuh ceritanya? Awalnya aku dikenalin sama entertainment Entertainment itu temen aku juga, dia kenalin tapi melalui ibunya Radika Dika Setelah itu akhirnya saya tak tokonya sama ibunya Karena Radika mungkin terlalu sibuk juga, dia lagi mau launching movie juga Susah nggak sih foto Radit? Foto yang moodnya dapet sesuai sama yang dia mau juga sih Untungnya bisa ngangkat ada yang versi ketawa juga sih, walaupun 9 banding 1 lah Ternyata Aldo juga punya konsep yang menarik untuk kemerdekaan Indonesia nanti nih Benar, buat di Agustus nanti Betul, maksudnya saya nggak ada di sini nih Dijadikan model Konsepnya sebenernya sederhana sih Ya Indonesia udah merdeka, tapi apakah kita juga sebenernya ngerti arti merdeka itu apa gitu? Kadang kita cuma memperingati merdeka, tapi sebenernya clueless juga Ya aku cuma mau kembangin, merdekanya coba dimulai dari diri sendiri dulu deh Maksudnya kita pernah ngerasa misalnya kita kuliah, nggak sesuai dengan bidang kita karena orang tua, kolor atau juta Itu kan salah satu ketidakmerdekaan kita juga Jadi sebenernya merdeka itu kita bisa ambil persepsi dari mana aja sih Makanya aku mau tahu dari persepsi orang-orang yang mewakili di bidang profesi masing-masing Oke, emang tadi seru banget loh, aku disuruh masuk ke dalam kotak Ada teaser-nya ya Ada teaser-nya Ya, intinya aku menyesuaikan sama profesinya Misalnya kalau profesinya misalnya banyak ya reyena, motivator, segala macem Jadi yang penting Miss tuh tetap dialisnya apakah benar-benar bisa mengeluarkan semua isi hati atau nggak? Tapi setuju banget sih, maksudnya kalau ngomongin merdeka, ya bagi saya merdeka itu ya tanggung jawab Karena karena merdeka itu masih kita diberikan kebebasan Berarti setiap kebebasan itu artinya sepaket dengan tanggung jawab Memang kita harus keluar dari kotak-kotak itu tapi kalau buat saya pribadi sih tetap aja di hidup ini harus... Kita harus ada batasannya Betul sih, memang kita harus keluar tapi tetap harus ada batasan Ada dalam hidup ini tetap ada loss, ada norma Hal-hal yang jangan sampai kita kebablasan dan men-step into other people's number Benar-benar, keren banget Ini keren banget bawa konsepnya Berarti ini bakalan ada di mana nih? Ya aku lagi mau nyobain jadi art space Cuman kalau nggak ada, paling aku coba di social campaign dulu untuk awal Karena ini kampanye campaign pertama aku sih Jadi kalau worstnya paling sosmed campaign aja Kaya zaman sekarang kan semua bukan pake kamera aja Pake handphone pun juga udah bisa dapetin foto-foto yang bagus Apalagi kamera kamu udah canggih-candih banget Betul Any recommendation kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya orang awam seperti saya At least bisa foto sendiri, bisa ngedit sendiri? Hmm, yang pasti sih kalau kameranya dari handphone sendiri ya tergantung speknya juga sih Ya balik lagi nanti ke selera sih, semua aplikasi itu pasti bagus Tapi tinggal masalah warna segala macem ya tinggal selera kita sendiri Filmannya lebih cocok Iya Kedepannya apalagi nih yang pengen dilakukan oleh Aldo? Hmm, kedepannya sih emang... Maupun masih fokus di foto, pengen mengembangkan sih Karena aku ada vendor yang buat wedding itu ya Aku pengen bikin itu jadi sebuah bisnis yang cukup menjamin Dan akunya sendiri yang kampanye sonar, pengen bikin lebih berkarya lagi yang sesuai dengan diri aku sendiri Hmm, pengen lihat foto-fotonya Aldo bisa ke Instagram? Bisa, di Aldo Senata Sebenarnya ya itu sama satu lagi yang vendor aku namanya Aspictura Hmm, jadi Aspictura ya Jadi bisa lihat-lihat di situ dan banyak banget hal-hal yang karya-karya yang bagus Ya saya sih termasuk aranya yang beberapa kali difoto sama Aldo ya Dan ini juga meliput... Waktu premiernya Karya-karya yang suka videonya ini Behind the scene ya Itu tiba-tiba aku Ya, jadi seru banget dan sukses Thank you semua Terima kasih banyak video Sukses buat semua project-project ke depannya Bye